Larutan H2SO4 0,02 molar akan memberikan warna yang sama dengan larutan HA 0,2M jika ditetesi dengan indikator yang sama. Maka nilai KA asam HA tersebut adalah, solusinya adalah, dari sini teman-teman yang diketahui yang pertama adalah konsentrasi H2SO4 0,02 molar, kemudian konsentrasi HA 0,2 molar. Nah, katanya memberikan warna yang sama apabila ditetesi pada indikator yang sama. Berarti itu menunjukkan bahwa pH dari H2SO4 sama dengan pH dari HA, atau konsentrasi H positif dari H2SO4 ini sama dengan konsentrasi H positif dari si HA, karena menunjukkan warna yang sama pada indikator yang sama. Nah, H2SO4 ini adalah asam kuat, rumus asam kuat adalah A dikali molaritas asam, sama dengan H positif dari HA, HA adalah jenis asam lemah, jadi rumusnya adalah akar KA dikali molaritasnya. Nah, A ini banyaknya H, jadi banyaknya H dalam H2SO4 itu sebesar 2, berarti 2 kali molaritasnya, ini berapa di belakang koma teman-teman? 1, 2, berarti karena 2 di belakang koma, berarti kita buat jadi 2 kali 10 pangkat minus 2, sama dengan akar KA-nya yang ditanya, dikali molaritas HA ini adalah 2 kali 10 pangkat minus 1, karena 1 di belakang komanya 1, cuman jumlahnya. Baik teman-teman, supaya akarnya hilang, maka kedua ruasnya harus kita apakan? Ya, kita kuadratkan. Jadi ini dulu ya, 2 kali 2 itu 4, kali 10 minus 2 dikuadratkan, 4 kuadrat itu berapa teman-teman? Iya, 16 kali 10 pangkat minus 4, karena kita kuadratkan. Nah, yang di sini dikuadratkan berarti akarnya jadi hilang, teman-teman, berarti KA dikali 2 kali 10 pangkat minus 1. Kali kemarin jadi bagi, berarti 16, 10 pangkat minus 4, dibagi 2 kali 10 pangkat minus 1, sama dengan KA 16, 16 dibagi 2, ini 8, 10 minus 4, bagi 10 minus 1, sisa jadi 10 minus 3. Berarti KA-nya dari sini adalah 8 kali 10 pangkat minus 3. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, teman-teman, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di-like dan di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa di video ini.